Masih bersama saya Luwana Yunaneva dalam Kompas Kediri. Saudara, sebanyak 519 bakal calon legislatif ditetapkan sebagai calon legislatif sementara setelah lolos verifikasi berkas oleh KPU. Sementara itu, 11 bakal calon legislatif lainnya dinyatakan gagal karena tidak memenuhi persyaratan. Sebanyak 519 bakal calon legislatif ditetapkan sebagai calon legislatif sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. Mereka sudah melalui tahapan verifikasi berkas pada awal Agustus lalu. Selanjutnya, pihak KPU akan menunggu tanggapan dari masyarakat sebelum menetapkannya sebagai daftar calon legislatif tetap. Pada awal pendaftaran terdapat 562 bacalek dari 15 partai yang mendaftar. Jumlah tersebut berkurang saat proses perbaikan berkas pendaftaran menjadi 530 bacalek. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya dinyatakan gagal oleh KPU karena tidak lolos verifikasi berkas. Dari 11 bacalek yang dicoret, dua diantaranya merupakan Kepala Desa. Keduanya dicoret karena tidak menyertakan surat keterangan proses pengunduran diri. Sesuai peraturan, aparatur, sipil negara, dan Kepala Desa diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya jika mendaftar menjadi calon legislatif. Nah, setelah 530 itu kita verifikasi total yang memenuhi syarat 519. Ada 11 calon yang kami nyatakan tidak memenuhi syarat karena memang berkas-berkasnya tidak dipenuhi secara lengkap. Ada yang berkas calon 2014 itu disertakan, itu kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian juga ada Kepala Desa yang itu juga tidak melampirkan surat keterangan bahwa SK surat pengunduran diri itu sudah diproses oleh lembaga yang berulang. Sehingga itu juga kita coret dari daftar calon. Masyarakat bisa melihat daftar calon legislatif sementara ini melalui website resmi KPU Telungagung. Mereka bisa memberikan tanggapan terkait calon legislatif sementara yang sebelumnya pernah terjerat kasus hukum. Tim Liputan, Kompas TV Telungagung, Jawa Timur